Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Alhasil, pada menit ke-12, Mukhairi Ajumal berhasil mencetak gol Dan membawa selangor FC unggul sementara 1-0 Atas Gailang Internasional FC, tertinggal 1-0 Gailang Internasional FC langsung menaikkan tempo permainan cepat Tetapi, pada menit ke-36, Alvin Portes berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan selangor FC atas Gailang Internasional FC Tidak lama berselang, pada menit ke-39, lagi-lagi Mukhairi Ajumal berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 3-0 untuk keunggulan selangor FC Skor 3-0 pun bertahan, hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, di menit ke-48, Orisko berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 4-0 untuk keunggulan selangor Dan pada menit ke-60, lagi-lagi Alvin Portes berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 5-0 untuk keunggulan selangor Dan pada menit ke-71, Daniel berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 6-0 untuk keunggulan selangor Dan pada menit ke-76, Harith berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 7-0 untuk keunggulan selangor FC atas Gailang Internasional FC Berhasil mencetak gol